Halo semuanya, hari ini kami akan mempelajari tutorial basic SketchUp bagaimana cara duplikasi objek sebagai contohnya, saya akan membuat kubus yang mudah dengan alat rectangle ini dan Anda bisa menggunakan alat push atau pull untuk memperlihatkan menjadi 3D selanjutnya Anda bisa triple klik dan menambah ke grup jadi jika Anda ingin duplikasi objek ini, Anda bisa menggunakan button ctrl seperti saya akan menggunakan alat move tools ini dan klik dari point ini menciptakan button ctrl dan diplikasi dan jika Anda ingin duplikasi lebih banyak, Anda bisa menggunakan 4x dan diplikasi 4 kali seperti ini pilihan lainnya, saya akan menggunakan objek ini ke sini dan kemudian Anda bisa menciptakan button ctrl untuk duplikasi klik dan Anda bisa menggunakan 4 divide untuk diplikasi otomatis untuk diplikasi 4 yang lainnya, kami juga bisa menggunakan objek ini untuk rotasi objek ini seperti saya akan mengganti objek ini ke point ini dan kemudian Anda bisa menggunakan di sini saya akan menggunakan objek ini sekarang Anda bisa klik dari sini untuk menciptakan button ctrl untuk melakukan copy dan klik dan saya akan membuat untuk untuk buat 2x untuk berduplikasi 2x dan klik-nya ok, itu saja untuk tutorial basic sketchup berikutnya bagaimana cara menggunakan objek ini dan jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini selamat menikmati